hai oke teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial disini saya menggunakan Photoshop CC 2018 pertama kali yaitu kita buka burung yang mau kita edit kemudian biasanya itu saya membuat warna dulu warna dasar burung dengan cara tadi kita pakai warna hitam kemudian hitam ini untuk dasar ya kemudian grey untuk settingnya kemudian yang grey tapi agak terang dikit kemudian saya copy warna di dadanya ya orang itu kemudian setting untuk oranenya terus warna untuk paruh dan kakinya saya mata dulu ini saya biasanya mata pakai hijau saya taruh sini aja kemudian setting mata lalu saya pakai warna grey untuk kaki sama paruhnya terus setting jaga terang Hai nah setelah warna dasarnya kita selesai saya pakai bentul ingat kemudian pilih yang set ya kiri set soalnya nanti kita mau convert ke file EPS sama PSD biar nanti mudah untuk di edit di aduk illustrator biar menjadi faktor untuk kebutuhan sablon Hai pertama yaitu kita warna hitam kemudian kita buat sketsanya Hai untuk sketsa sendiri itu udah harus sama dengan bentuk apa itu bentuk burung atau budi burungnya bisa berbeda bentar ya kurang ulang lagi ya ulang lagi tekan shift ya biar bisa lurus tekan shift di keyboard kemudian klik di tengah-tengah tekan ctrl di keyboard keusama di klik 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 tahan jadi tangan kita itu tetap di ctrl kemudian klik tahan kita geser-geser nah untuk motong lengkungan tadi teman-teman itu pakainya alt kita tekan alt pada keyboard kemudian klik Titik point terakhir Pendel tadi ya Biar nanti kepotong Kalau warna tadi mengganggu Kita turunkan opacity nya Supaya tidak mengganggu Kita bisa melihat apa itu Budi burung nya Kita buat Kita buat Sketch nya Tidak harus sama ini Terserah Kalau saya memang Buat logo export Jadi Ada Langkungan-langkungan Kayak gini Untuk motong itu Jangan lupa ya ALT Tekan di keyboard Kemudian klik Pada titik terakhir Shape nya tadi Pendel tadi Untuk motong garis point nya Oke untuk itu Mungkin Dampak disini Teman-teman Pecinta Photoshop Sudah pada mengerti Saya yakin Banyak yang sudah Tahu Tapi Keyakinan saya juga Banyak pula yang Belum tahu Ini tutorial ini Saya buat Untuk yang Belum tahu ya Atau Yang belum belajar Photoshop Saya menggunakan Saya ulangi lagi Saya menggunakan Photoshop CC 2018 Nah kalau teman-teman Install Adobe Illustrator nya Kenapa harus Adobe Illustrator Karena Kalau kita ngeditnya di Photoshop Itu akan lebih mudah Nanti Jadi file File EPS nya Dari Penyelamanan tadi Itu tinggal kita drag ke Adobe Illustrator Otomatis akan menjadi Vector Biasanya untuk Kepeduan Sabin ini Biar 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 Tidak Tidak Raster Kalau di Adobe Illustrator Kan Udah Vector Jadi saya Tidak pakai Corel Jal Lebih Nyaman Sama Adobe Illustrator Nah Sekali lagi Untuk Motong Garis Shape Tadi Itu Kita Tekan ALT Pada keyboard Sambil Diklik Tahan ALT Kemudian Klik Poin Terakhir Titik Pen tool Tersebut Oke Mungkin Video ini Saya percepat Dulu Ya Tidak Boreng Teman Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton